Halo semuanya, kembali lagi di Lepawon Channel Pada video kali ini, saya masak asem-asem ayam Dengan bumbu aromatik, membuat ayamnya ini segar dan juga tidak perlu amis meskipun dia tidak digoreng ya teman-teman Asem-asem ayam ini bisa menjadi pilihan menu yang sehat buat keluarga kita Penasaran cara membuatnya? Tonton videonya sampai selesai ya Pertama, siapkan sayap ayam yang sudah dipotong dua dan dicuci bersih ya Lalu marinasi dengan satu buah jeruk nipis, ambil airnya Dan beri satu sendok teh garam, satu sendok teh kaldu Juga tambahkan setengah sendok teh kunyit bubuk Dan juga satu sendok teh ketubar bubuk Aduk semuanya sampai ayamnya terbalur dengan bumbunya ya teman-teman Selanjutnya, marinasi kurang lebih 30 menit minimal supaya bumbunya ini meresap di ayamnya Setelah dimarinasi, ini akan saya rebus ya teman-teman Tidak perlu menggunakan bumbu untuk merebusnya, langsung direbus saja Untuk menghilangkan bau amisnya Sambil menunggu ayamnya direbus, lalu kita siapkan bahan lainnya Disini bahannya akan saya iris tipis semua ya Bawang merah, bawang putih ini akan saya tiris tipis Cabai keriting merah dan hijau Ini saya pakai cabai teropong ya Cabai yang besar-besar Juga ada tomat hijau dan daun bawang Ini semua akan saya iris ya teman-teman Sesuai selera teman-teman untuk cara mengirisnya Selanjutnya, kita siapkan bahan lainnya ya Disini aromatiknya ada daun salam, serai, jahe, dan lengkuas Untuk jahe, lengkuas, dan serai nanti akan saya geprek ya Seasoning disini saya pakai kadu jamur, gula, dan garam Juga untuk membuat asamnya disini saya pakai air jeruk nipis Pakainya setengah iris dari buah jeruk ya teman-teman Untuk lebih detailnya, resepnya akan saya tulis ulang di description box ya Oke selanjutnya, ini ayam yang sudah saya rebus Kurang lebih 15 menit ya, ini tadi rebusnya Sebentar saja, untuk menghilangkan kotoran dan bau amis dari ayam Ini ayamnya sudah saya tiriskan Selanjutnya, mari kita mulai masak Pertama, siapkan panci Lalu, beri sedikit minyak Kurang lebih 2-3 sendok makan minyak ya Selanjutnya, masukkan irisan bawang merah dan bawang putihnya Tumis hingga dia harum ya Setelah harum Selanjutnya, masukkan aromatiknya Ada serai Daun salam Jai Dan lengkuas Lalu, aduk sebentar ya teman-teman Setelah semua wangi Selanjutnya, masukkan ayamnya Setelah ayamnya masuk Lalu, tambahkan dengan air putih ya teman-teman Untuk takarannya sampai ayamnya terendam dengan air Kurang lebih 700-1000 ml ya Selanjutnya, aduk sebentar Lalu, ini akan saya tambahkan langsung dengan seasoning Ada garam Gula dan kaldu Lalu, ayam ini akan saya ungkep Sampai dia mendidih dan airnya sedikit menyusut ya Kurang lebih 15 menit Nah, ini ayamnya sudah mendidih ya teman-teman Selanjutnya, ini saya akan masukkan dengan tomat hijau Yang sudah saya potong-potong Setelah tomat masuk Ini saya akan beri air perasan jeruk nipis ya Saya ambil dari setengah buah jeruk nipis Aduk kembali sampai tercampur rata Lalu, masak sebentar Baru masukkan Bahan lainnya Yaitu Daun bawang Yang sudah diiris kurang lebih 1 cm ya teman-teman Selanjutnya, saya juga akan masukkan potongan cabai keriting atau cabai teropong Dan jika suka pedas, tambahkan dengan cabai rawit ya teman-teman Boleh diiris juga dan boleh utuhan Sesuai selera untuk tingkat pedasnya Selanjutnya, masak kembali hingga dia mendidih ya Nah, setelah mendidih ini Aduk dan jangan lupa untuk tes rasa Ini ayamnya juga sudah empuk Dan rasanya pun sudah enak Asem-asem ayam Siap disajikan Terima kasih sudah menonton videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Selamat mencoba Sampai jumpa di video berikutnya